Saya ini pendidikan pertama yang membentuk diri saya adalah di rumah. Saya keluarga gak banyak, saya anak pertama laki-laki, adik saya juga laki-laki. Tapi ibu saya mendidik saya, ibu saya tidak profesor, doktor, ibu saya bukan ustazah, dia perempuan biasa. Tapi dia mendidik saya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala silap-salam. Dimanapun saya ceramah, pahalanya Insya Allah mengalir ke makam. Kau tak punya saudara perempuan, aku sudah tua. Jadi cara melipat baju begini. Baju putih itu, kau gosok pakai sabun telepon. Tahu bu sabun telepon? Oke sabun telepon, habis itu jemur. Jangan sampai kering. Jemur, sesudah panas, kucek-kucek. Biar supaya putih dakinya lepas. Malu kita kalau sekolah nanti kau entah kemana, jauh dari aku, baju kau kotor. Kalau nggak ada setrika, baju jangan kau pras, kau pukul-pukul kau jemur. Kalau tak ada setrika, kalau ada setrika kau gosok. Cara gosoknya gini, cara ngilipatnya begini. Kalau mandi, anduk nggak boleh diletakkan di atas tempat tidur. Sampai hari ini, kalau saya di hotel, pernah suatu hari terlemparkan saya tempat tidur. Nampak saya wajah mak saya marah. Saking terekamnya di kepala, anduk nggak boleh lempar di atas tempat tidur. Sampai tadi malam, anduk saya letakkan di kursi. Supaya, karena di toilet, kamar mandi nggak ada tempat jemur, jemur nggak ada. Di kursi, di dalam toilet. Ada di situ. Antinya apa? Sampai terekam di kepala. Nanti, kalau kau tak sekolah di mana, nggak ada uang beli makanan. Ambil kunyit, ini jahe, ini lengkuas, ini cabai, ini bawang, ini tomat. Masukkan ke dalam, minyaknya dulu. Kalau nengok kuali itu udah panas atau belum, percikkan air dulu. Kalau dia udah berbunyi, masukkan minyaknya. Kalau minyaknya udah nampak, masukkan bawangnya. Bawangnya udah menguning, baru masukkan tomatnya. Tomatnya nanti kalau nggak ada blender, sampai baru masukkan cabainya. Baru masukkan ikannya. Setelah ikannya agak berubah warna, baru masukkan airnya. Sampai masak pun diajarkan. Kalau kau nanti mencuci, kalau ada kebetulan mesin cuci, masukkan ke dalam. Tapi jangan campur dengan najis. Bedakan pakaian yang ada najisnya. Karena nanti kalau kau pakai sholat, dia mau tanajis. Sekarang apa yang terjadi? Ibu-ibu, perempuan tidak mengerti. Karena di rumah tidak diri dengan baik. Dimasukkannya semua dalam mesin cuci. Suaminya punya baju, punya kokoh, punya kain. Termasuk celana anaknya yang kena najis. Campur semua. Macam di bioskop. Habis itu semua langsung jemur. Tanpa dibilas. Pas ditanya, kenapa nggak dibilas? Sekali ku cek tanpa bilas. Itu baju nggak bisa dibawa sholat. Karena muta najis. Airnya menjadi najis. Mesti dibilas. Nanti baju, kain, koko. Kau bilas. Di si bilasan air terakhir. Tuh kau baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad. Kalau kau sakit, kau demam. Jangan kau banyak makan obat. Nanti rusak buah pinggangmu. Nanti kau sakit, kau ketergantungan obat. Kau cari itu bunga kembang semangkuk. Kau cari gula batu. Kau cari itu selaseh. Kau siram air. Kau letakkan kau umbunkan. Besok pagi sebelum sholat. Subuh kau baca salawat. Kau minum. Semua diajarkan. Di mana didapat? Di rumah. Pernah suatu ketika tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Ulang. Mana tamu tadi? Saya bilang ayah nggak ada. Terus dia pergi. Kenapa nggak disuruh masuk? Tamu suruh masuk dulu. Kasih minum. Begitu kita menyembut tamu. Sampai hari ini. Kalau datang tamu ke rumah. Saya suruh masuk. Saya kasih minum. Pas jam makan. Saya kasih makan. Kalau ada kue. Saya kasih kue. Alhamdulillah tamunya banyak yang kuasa sunat.